Kali ini kita akan membahas salah satu kendala yang sebenarnya bukan kendala baru di Android yaitu mengenai penggunaan Kotlin Synthetic di project Kotlin Android Jadi Kotlin Synthetic atau Kotlin Android yang include dalam Kotlin Android Extension dulu sempat memudahkan kita ketika nge-develop sebuah aplikasi Android menggunakan Android Studio tapi seiring berjalannya waktu kan library tersebut sudah deprecated karena kalau kita menggunakan Kotlin Synthetic ketika mengambil ID dari layout itu kebaca semua bukan dari layout yang berhubungan sama halaman atau activity yang kita gunakan jadi solusinya adalah kita move ke view binding tapi misalkan kita masih stuck misalkan project kita masih menggunakan Kotlin Synthetic itu sebenarnya di kerjaan saya pun sebenarnya masih ada yang menggunakan Kotlin Android Extension ini jadi sebenarnya di real project pun masih digunakan ya walaupun sebagian sudah move view binding tapi sebagian lagi yang masih menggunakan Kotlin Synthetic ini dan video ini saya buat salah satunya adalah mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan teman-teman di sana bertanya bagaimana cara kalau kita menggunakan basic activity bukan empathy ya empathy yang memang isinya cuma satu layout saja kalau di basic activity kita harusnya dapat dua gitu nah ini adalah project yang sebelumnya sudah saya gunakan di tutorial Kotlin Android kalau di run kurang lebih ini outputnya ya outputnya ada di sini nah ini dulu ini tutorial sebelumnya sih harusnya di video sebelumnya di Kotlin Android ini sudah ada gitu nah coba masuk ke website yang ini tadi how to enable Kotlin Android Extension gitu jadi cara nambahinnya di bagian Gradle kita nambahin ini nah jadi seputar diskusi ini sebenarnya sudah lama ya nah ini ditanyakan kurang lebih hampir dua tahun yang lalu gitu nah di sini ada jawaban in Kotlin 1.4 itu Jetbrand melakukan deprecated kepada Kotlin Android Extension nah kalau kita mau cek di sini tools di bagian Kotlin configuration Kotlin plugin update kita cek nah di sini Kotlin yang kita gunakan Kotlin version harusnya di sini yang ini ya 1.5 jadi seharusnya dipakai di sini ya harusnya dia deprecated gitu ya kalau kita gunakan di sini gitu tapi kita coba aja kan kita mau pakai ini memang di misalkan memang sudah terlanjur menggunakan Kotlin Android Extension dan karena salah satu tutorial di last day juga masih menggunakan ini ya sebagian tapi kalau yang baru-baru semua udah view binding sih harusnya kalau view binding itu yang ini ya jadi kalau yang lama di Kotlin itu menggunakan ini coba sync jadi kalau teman-teman penasaran gitu apakah saya masih menggunakan di real project pun masih ada ya yang menggunakan Kotlin Android Extension walaupun ya sebagian sebenarnya sudah menggunakan view binding karena memang lebih bagus gitu tapi kalau yang dikejar adalah project cepat selesai dan kita sudah menggunakan Kotlin Android Extension ya kalau menurut saya sih sayang waktunya ya ya mending diberesin menggunakan apa yang ada dan kita move ke project atau pekerjaan selanjutnya dan bisa fokus ngerjain yang lain gitu oke disini Kotlin Android Extension sudah masuk jadi harusnya kalau misalkan kita buka di sini ada halaman apa di sini main activity nah disini kan perlu fin view by ID ya fin view by ID terus kita coba buka disini layoutnya activity main button 1 nah disini coba lihat ya nanti ya importnya kita coba tutup disini kita button 1 fin view by ID terus kita coba button 1 nah set on click listener enter nah terus kemudian kita codenya bisa kita copy terus kemudian taruh disini ya seharusnya kurang lebih seperti ini ya hasilnya gitu nah hasilnya seperti ini cuma disini ketambahan Kotlin X Android Synthetic gitu Kotlin Android Synthetic kita ketambahan disini jadi kita nggak perlu lagi fin view by ID nah kasus yang kemarin itu adalah pertanyaannya kalau kita menggunakan basic activity itu kan secara default dia kan terhubung sama view binding gimana penjelasannya gitu ya nah disini kita coba tambahkan di bagian disini ya app Kotlin new terus kita tambahkan activity ya activity kita ke gallery aja nah kalau empathy itu enak disini kan kita dapetnya activity sama sebuah activity sama layoutnya cuman dua gitu jadi layoutnya kita cuman dapet satu nah kalau kita menggunakan misalkan disini seperti tutorial yang ada di last day kita menggunakan scrolling misalkan atau kita menggunakan basic mana basic nah ini dia basic kita coba basic activity disini basic activity tes 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 aja lah tes activity ya kan kita cuman mau tes ya tes activity kita coba finish dia generate nah kita tunggu build disini selesai disini kita punya tes activity nah disini ada beberapa ketambahannya ternyata banyak banget ya disini ada navigation controller juga on support navigate up terus kemudian kita coba arahkan ke test activity dulu kita coba arahkan ke test activity dulu nah disini ya disini kita komen ini langsung nih test activity saya tadi juga gak nyoba dulu sih biasanya kalau bikin tutorial kan nyoba dulu ini gak langsung di gas aja gitu kita coba masuk oke sekarang dia masuk ke sini kita next nah disini ternyata sudah include fragment disini ya semakin ribet lagi ternyata oke disini kita menggunakan basic activity atau nanti kita coba mungkin yang scrolling activity juga kita coba masuk ke test activity nah setup bindingnya itu ada di bagian sini binding test activity disini activity test binding gitu disini kita komen sama set content view yang disini kita komen nah kalau kita komen jadinya gimana berarti jadinya adalah set content view set content view r.id nah kita buka dulu nih disini lupa tadi ini mengarah kemana nah activity test ya kita ke activity test jadi disini r.id activity 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 kita coba dulu activity r.id layout activity test nah harusnya seperti ini yang ini kita komen atau dihapus juga gak apa-apa nah disini kan dia mengarah ke binding toolbar harusnya toolbar itu ada disini toolbar itu ada disini nah disini ada id toolbar nah kalau merubah yang disini berarti kita coba kita cek disini ya harusnya dia ke kotlin sintetik toolbar toolbar nah dia activity test terus kemudian disini fab nah cek lagi nih fab disini namanya fab namanya simple banget ya kita coba fab nah dia jadi satu tuh jadi intinya kita ngambilnya dari set content view activity test maka disini otomatis kotlin x sintetik main activity test jadi nama nama layoutnya juga mengarah ke sini gitu nah seharusnya yang begini juga yang begini aja seharusnya sudah aman kita coba nanti kalau sudah aman kita coba hapus beneran gitu yang view bindingnya kita coba nah disini dia masih aman ya kalau sudah aman activity test binding kita hapus kita hapus kita hapus kita hapus terus kalau masalah fragment bagaimana disini juga binding juga ya tapi kita coba kita mungkin nyobanya yang di activity dulu aja ya kalau teman-teman merasa ada masalah sama fragment harusnya kurang lebih enggak enggak beda-beda banget sih harusnya ya kurang lebih sama gitu jadi di video kali ini mungkin kita coba di activity-nya dulu aja kurang lebih cara ngantinya gitu terus kemudian kita coba satu lagi kemarin pertanyaan berikutnya itu kalau menggunakan scrolling ya kita coba scrolling activity kita kasih nama scroll gitu aja scroll finish nah yang ini nih yang ini yang scrolling ya yang ini activity juga kalau kita buka disini dia mengarah ke activity scroll disini ada app bar tool bar layout tool bar sama fab oke kita komen dulu kita lihat importnya ya importnya disini ya pastinya ke activity scroll binding nah disini inflate set content view r.layout dot apa tadi activity scroll nah disini toolbar layout maka kalau kita mau ke toolbar layout kita ke toolbar layout terus perhatikan disini android sintetik main activity scroll nah sama ya yang kita set di set content view harusnya sama disini jangan sampai karena memang kekurangan kotlin sintetik kan dia bisa ngebaca semua id yang ada di layout di project kita gitu jadi ngebacanya itu nggak di di activity scroll ini aja gitu di kalau kita hapus disini kurang lebih jadinya seperti ini yang ini fab jadi yang disini juga fab dari dari mana nih kita lihat disini activity scroll nah disini kelihatan ya kan kita mau ngetik fab fab ada di activity test sama ada di activity scroll dan yang kita gunakan itu activity scroll jadi harusnya kalau kita nge-set fab disini nah jangan lupa fab nya arahkan ke activity scroll nah harusnya seperti ini aman kita coba yang splash activity disini ya kita ubah ke scroll activity kita run nah terus habis gitu kita coba disini kalau kita klik nah dia replace with your own action jadi intinya activity nya tidak masalah dan fab nya juga masih bisa di klik gitu nah kurang lebih seperti itu untuk menggunaan kotlin sintetik ya di basic maupun di scrolling activity dan semoga video ini ngebantu untuk teman-teman yang masih menggunakan kotlin sintetik di project nya harusnya tidak masalah terus kemudian untuk yang menggunakan basic activity tadi misalkan yang fragment mau dihapus yaudah cuman dihapus-hapus aja ya karena kan kalau yang dimasalahin di tutorial di last day harusnya di tutorial di last day malah tidak menggunakan fragment-fragment ini jadi harusnya tidak perlu di setup-setup lagi yang begini tinggal dihapus-hapusin aja terus ikutin tutorial yang tersedia pun di project yang teman-teman kerjakan kalau masih menggunakan basic activity yaudah kalau belum menggunakan fragment menggunakan navigation controller seperti ini ya dihapus aja harusnya juga tidak ada masalah jadi semoga video ini terbantu saya irsa dari last day sampai ketemu di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati